Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman alam indah hari ini kita berada di masjid Alkaromah mau kemana kita kita disini kumpul untuk persiapan keberangkatan menuju suatu tempat dalam rangka menjalankan program outing kelas outing kelas itu adalah program yang diadakan oleh sekolah alam indah dimana kegiatannya itu di luar kelas seperti berkunjung ke alam, kemudian ke tempat-tempat industri, juga ke tempat wisata lainnya, nah hari ini kita akan pergi ke Uspa Itek Sandial dan juga Masjid Al Irsyad di Madalaran nah maka dari itu terus ikuti kegiatan kita hari ini dan sekarang kita sudah ada di dalam bis nih teman-teman suasana ketika akan berangkat kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Pak Ibu dan juga teman-teman alam indah yang lainnya wah teman-teman alam indah semuanya sangat tersemangat sekali hari ini ya nah coba Pak Guru memberikan pertanyaan siapa yang bisa menjawab ya nah untuk menambah semangat kita hari ini ayo teman-teman ikut bernyanyi sama teman-teman alam indah lainnya oke siap satu dua tiga senang riang melihat sawah membentang alam yang dicipta Allah ku pandang itulah tempat ku bersekolah alam indah alam indah senang riang bersama teman-teman bermain dan belajar di alam indah di alam indah oh senangnya oh senangnya oh senangnya oh senangnya terimakasih Bu Guru terimakasih Pak Guru yang telah membimbing kami terimakasih ahlak yang baik serta budi tergerti rakyat jujur dan berani oh senangnya sekali lagi satu dua tiga oh senangnya 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 buah jadi alam indah oke teman-teman untuk kita semuanya silahkan kembali duduk ya dan untuk menambah semangat ya selama perjalanan tentunya kita tidak lupa untuk berkaru keria dan nyanyi bersama teman-teman wow wow lihat Bu Gurunya suaranya bagus sekali ya sama teman-teman juga pada nyanyi bagus-bagus suaranya mantap pokoknya sedalan indah semuanya berbakat ya dengan semuanya dari tulis ternama terkira kisah sang rosul yang penuh suka suka terkira kisah sang rosul yang penuh suka saking asiknya berkaru keria wow tidak terasa kenyata kita sudah mau sampai di uspahitek sandaya pada larang wah apa kabar pada larang wow udah gak sabar nih pengen turun nih pengen masuk kesana teman-teman alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi pertama wah kita turun bis dulu nih wah lanjut kita jalan kaki menuju lokasi wah indah sekali ya pemandangan sekitar ayo teman-teman kita menyebrang hati-hati ya penyebrangnya jangan sampai kesandung dan jatuh ya wah ini dia pimpi gerbangnya wuh seneng sekali teman-teman kelihatannya udah sabar udah pengen masuk aja nih nah ini anak-anak lagi diarahin sama pemandu dari bufahiteknya oke terus ikuti kegiatan kita hari ini kita sudah ada di dalam nih guys wah disini banyak sekali alat raga yang memberikan kita pengetahuan banyak sekali pokoknya ini salah satunya paralon yang bisa berbunyi ini dan ini dia pasal sederhana yaitu katrol ya ada katrol letap ada katrol bergerak ayo 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 yang kuat angkatnya yang kuat iya nah ini dia apa ya pokoknya kelereng yang digelindungin sampai ke atas hehehe nah ini memanfaatkan gaya grawitasi ya nah ini dia apa ya pokoknya ya gitu deh getaran nah ini kita siap-siap untuk naik sepeda sepeda melayar wow kakaknya hebat sekali ya berani sekali dia naik sepeda di atas tali seperti itu nah disini gak bisa sembarangan ya yang naik ada batas kepinggiannya dengan minimal kemudian berat badannya juga maksimalnya itu hanya 50 kg jadi teman-teman yang belum sampai tingginya dan juga beratnya belum memenuhi ya gak bisa naik wah ini dia seperti sulap ya lihat ya padahal dibawahnya gak ada apa-apa coba nongol lagi wow lihat ini salah satu apa ya cermin ya pencerminan pembiasan gitu ya sehingga kita lihat ya kayak pesong aja gitu di bawahnya padahal ada kaca nah ini dia permainan bukan permainan ya permainan konsentrasi ini gak boleh pokoknya gak boleh cincin itu gak boleh kena ke besinya kalau kena ya jadi bunyi nah ini gantian ya biasa kita menggiasakan antri pokoknya di alam indah itu pasti biasakan antri nah ini adalah warna bayangan disorok oleh lampu berwarna merah biru ini itu menghasilkan bayangan yang berwarna wah iya dia oke wah ini dia kita masuk ke audit auditorium maksudnya aduh munipa baliwoodnya Oke disini kita ketemu kakak-kakak nih Yang akan nanti memperagakan sebuah eksperimen-eksperimen Yang tentunya sangat menarik sekali Nah ini buku disimpan di atas kertas yang dilipat menjadi sebuah balok ya Oke apakah dia keluar? Nah dia tidak bisa menahan lebih dari satu buku ternyata ya Nah coba dibandingkan dengan kertas yang dilingkarkan atau berbentuk tabung ya Apakah lebih kuat atau lebih lemah atau sama aja nih Oke dua buku, wah ternyata masih kuat ya Oke kita tambahkan lagi Tiga buku Wah masih kuat juga ternyata Hmm teman-teman lihat pada keprok Nah sekarang ini apa ya? Oh iya itu ada bekas kaleng minuman Dibakar dulu terus dimasukkan ke air tiba-tiba dia jadi menciut Coba lihat ya Tuh kan Tuh kan Ini dia yang mengagetkan sebetulnya ya Ini dimasukkan spirtus Kaleng itu Kemudian nanti akan dibakar Tapi dari luar loh Ini ditutup dulu ya Kalengnya kemudian nanti spirtusnya lama-lama akan menguap Ini itu udara menjadi gas Dikocok-kocok dulu guys Biar cepat menguap ya Spirtusnya Ayo tuh Bang Jangan terlalu lama Bang Dikocok dulu Iya siap Lama banget sih Oke ini kita yang ditunggu-tunggu nih Siap Wow mantap Cukup sekali Oke tepuk tangan Dan ini dia yang paling menarik sekali Paling apa ya Sherryman yang paling spektakuler deh Gimana nanti tangannya itu akan dibakar Akan dibakar guys Berani sekali ya ada ini Coba lihat Wies Iman Kita tepuk tangan Wah ini Satu lagi nih teman kita Mau mencoba nih Siap Dibakar Oke Satu Dua Satu Dua Tiga Iya Iya Kayaknya itu loh Wah ini ada bapak guru juga nih yang mau coba Oke kita lihat Oke kita lihat Wow Memang ya guru-guru alam indah dan juga siswa-siswinya itu sangat pemberani ternyata Oke siap Kita lihat Satu Dua Tiga Dan Dua Seperti magic ya Zulam Oke teman-teman semuanya Wow Kegiatannya berakhir Tidak lupa Kita foto-foto dulu sebelum pulang Nah ini makanan Sudah siang dan Makan siang Kita makan siang dulu ya Dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu teman-teman Dan setelah makan kita akan lanjut di lokasi kedua Dan gak kerasa nih setelah makan kenyang kita lanjut nih Kita sudah sampai di lokasi kedua Masjid Al-Irshad Satya Yang berada di dalam komplek perumahan Kota baru Parahyangan Padalarang Bandung Barat Jawa Barat Wow Suasananya begitu sejuk ya Dan gak heran kalau misalkan orang-orang itu seneng banget berkunjung kesini Sekedar untuk mampir, sholat Dan juga istirahat ya Karena memang suasana di dalam masjidnya pun begitu Enak banget Di luarnya pun begitu ya Untuk foto-foto juga enak, bagus Dan untuk istirahat Sungguh menenangkan Dan ini kita sudah ada di dalam masjidnya Dan kita mendapatkan staff yang paling depan Kita bentar lagi akan sholat berjamaah nih Pokoknya ini suasananya tuh Dari depan itu anginnya itu lumayan kenceng nih Bisa bikin ngantuk Kalau lagi duduk pokoknya Iya teman-teman gak kerasa ya Aduh waktunya untuk pulang nih Pokoknya hari ini kita gembira sekali Karena kita mendapatkan ilmu dan juga pengalaman yang banyak sekali Pokoknya kita gak akan Merupakan hari ini ya Kebersamaan kita Kesenangan kita Dan pengalaman yang begitu indah Dan teman-teman inilah lagu terakhir yang kita nyanyikan di hari ini Sebelum kita sampai dan juga pulang ke tempat masing-masing Lagu ini sangat menginspirasi sekali Untuk kita semuanya ya Terutama kita sebagai teman dan sahabat Mudah-mudahan kita bisa seperti ulat yang berubah Jadi kupu-kupu Menjadi indah pada waktunya Untuk seperti pengalaman kita Dan juga persahabatan kita Amin Ya Allah Amin Mudah-mudahan ya Dan Alhamdulillah Kita sudah sampai Di titik lokasi pertama kita berangkat Di Masjid Al-Karomaciparai Alhamdulillah kita bisa kembali pulang Dalam keadaan semangat Sehat Selamat Dan tentunya sampai jumpa lagi Bersama kita teman-teman alam indah Dalam kegiatan berikutnya Petulangan berikutnya Dan juga jalan-jalan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax